Hai jumpa kembali di channel youtube Yuliana Henikrep Salam karya Nah di video kali ini saya akan berbagi Cara membuat sol sepatu Untuk Sol sepatu yang sudah jadi seperti ini ya Langsung saja alat-alat Yang kita siapkan Sol sepatu nantu Sol sepatu ini saya belinya di toko Sofia Di sana juga Kalian bisa memilih untuk Ukuran berapa nomor Sepatunya Langsung saja untuk benang Saya menggunakan benang poli Indus seperti ini Lalu hakpen nomor 3 per 4 Nah untuk memasang sol sepatu harus menggunakan Jarum yang kecil ya Langsung saja kita ke proses Pembuatan Nah untuk sol sepatu ini saya menggunakan Jarum Rajut Seperti ini Ini merek Cross ya Saya menggunakan Nomor 3 Nah jarum Rajut ini tuh terlihat Teruncing di bagian depannya Jadi jika untuk membuat sol sepatu Sangat cocok ya Kalau Jarum rajut saya yang warna pink tadi itu Bagian ujungnya itu besar Jadi tidak bisa untuk membuat sol sepatu seperti ini Nah untuk awalan Kita buat slip knot Lalu kita masukkan di bagian bolongan tadi ya Setelah itu buat satu rantai Nah masih di lubang yang sama Kita kembali membuat Satu SC Nah untuk kita perhatikan Ini kan jaraknya agak jarang ya Jadi setelah membuat Dua SC di dalam Jadi rantai tadi sudah termasuk hitungan satu SC ya Jadi kita tambahkan kembali satu rantai Selanjutnya kita membuat kembali SC di bagian lubangnya Nah di setiap lubang ini kita beri dua kali SC Lalu kita tambahkan kembali satu rantai Kembali membuat di lubang berikutnya Dua kali SC Nah untuk membuat sol sepatu ini Kalian bisa kira-kira ya Jika saat kita membeli sol sepatunya itu Jaraknya ini terlalu jarang Kalian bisa menambahkan kembali Rantai di bagian penambahan Jadi kira-kira aja ya untuk ini Tapi untuk sol sepatu ini Jaraknya juga tidak terlalu jauh Dan tidak terlalu dekat Jadi saya membuatnya Dua kali SC di dalam satu lubang Lalu saya tambahkan kembali satu rantai Lakukan hal yang sama ya Sampai mengelilingi bagian sini Nanti kita akan ketemu kembali bagian akhir Nah sudah jadi Sudah selesai membuatnya Sudah sampai ujung Kembali saya tambahkan satu kali kembali SC Lalu saya beri kembali satu rantai Dan saya skip kembali di SC yang pertama tadi Beri satu rantai Lalu putus benar Nah untuk bagian ini sudah jadi Terima kasih sudah mengikuti tutorial saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax